Halo, jumpa lagi dengan sajian bunda. Kali ini sajian bunda akan berbagi resep dan cara membuat hayam bumbu rujak yang enak. Menu ini menjadi salah satu favorit keluarga kami. Bagi yang ingin mencoba, langsung simak videonya sampai akhir. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Pertama, saya siapkan ayam segar yang sudah dicuci bersih, lalu kita beri garam dan perasan jeruk nipis. Lumuri ayam sampai benar-benar rata. Lalu kita diamkan sebentar dan sisihkan. Sekarang, kita siapkan bumbu yang akan kita haluskan. Gemiri dan ketumbarnya sudah saya sangrai ya. Kemudian, kita haluskan. Hasilnya seperti ini. Teman-teman boleh pakai blender atau diulek. Kemudian, kita leprek lengkuas dan serehnya. Lalu iris gula merah. Sekarang, panaskan sedikit minyak. Tuang bumbu halusnya. Lalu tambahkan daun jeruk, Sereh. Daun salam dan lengkuas. Tambahkan juga garam, terasi, dan gula merahnya. Aduk-aduk. Jangan lupa masukkan air asam. Tumis sampai bumbu harum. Selama memasak, gunakan api kecil sampai sedang, supaya bumbu benar-benar matang. Setelah bumbu harum, masukkan ayam. Aduk-aduk supaya bumbu merata. Tunggu beberapa saat. Lalu tambahkan air. Lalu tambahkan air. Sekarang saya tambahkan lada. Kaldu instan rasa ayam. Di sini saya pakai masing-masing setengah saset ya. Biarkan sampai air menyusut, dan bumbu meresap. Jangan lupa di cek dan dibalik, supaya tidak gosong bagian bawahnya. setelah air menyusut, dan seperti ini tambahkan santan. Di sini saya memakai santan instan. Teman-teman boleh juga pakai santan murni ya. aduk supaya santan rata, dan tambahkan gula pasir. Jangan lupa cek rasa. dan biarkan kembali sampai ayam dan bumbu benar-benar matang. Nah sekarang ayamnya sudah matang. Dan hasilnya seperti ini ya. Kemudian matikan apinya. Ayam bumbu ruca siap disajikan. Ini rasanya benar-benar enak. Teman-teman boleh mencoba. Oke, terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share.